Kita lagi mau live bersama Elri Fakfak untuk tanya-tanya tentang inspirasi, jadi jangan kemana-mana, stay terus di sini. Siap, sudah. Sampai jumpa. Kita di ajang kelas inspirasi untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020. Dan yang pastinya hari ini sangat spesial, biasanya kita menghadirkan narasumber di studio, tetapi kali ini kita menghadirkan narasumber langsung live melalui Apri RR Fakfak. Kebetulan kita live melalui Facebook, jadi untuk pendengar yang punya Facebook dan pengen langsung melihat ciwitan mukanya sekarang seperti apa, langsung saja lewat live Apri RR Fakfak. Dan baik, kita langsung menyapa orangnya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Mbak Apri, gimana kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah, ya. Sebelumnya, Minah Lahir Dinwawa izin dulu ya buat Witan. Maaf lahir batin, ya ampun, kalau ada salah-salah kata-kata perbuatan mohon di maafin. Iya, oke Witan, nah hari ini agak sedikit berbeda ya, biasanya itu kita menghadirkan narasumber itu langsung di studio. Nah, berhubung Witan-nya ini di luar Fakfak, jadi kita langsung melalui telpon dan juga live ya, karena biar orang juga tahu wajah Witan yang sekarang seperti apa gitu ya. Karena kebanyakan orang ini penasaran, ada yang sempat tadi bertanya-tanya ke saya, oh ya, apakah benar Witan ini sekarang sudah jadi YouTuber? Waduh, kayaknya mereka ketinggalan informasi ya. Oke, nah Witan, seperti tema kita kali ini adalah, Witan adalah punya profesi, bukan hanya YouTuber saja, tetapi juga Witan ini adalah suka MC-MC juga gitu ya. Suka-suka MC juga. Nah, mungkin Witan cerita sedikit dulu dong tentang kenapa sih sampai bisa pingin gitu loh, pingin jadi YouTuber gitu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Jadi tolong di jari sebawahi jangan panggil Witan, Aci. Oh, jadi apa-apa sih? Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan memang namanya tuh Aci Witan. Jadi asal-muasal nama itu juga ada sih, ada ceritanya juga. Karena memang dari nama itu ya mulai tenar ya. Ya Aci, Aci, Aci mana-mana gitu. Oke, kalau untuk jadi YouTuber sendiri itu sebenarnya itu ide dari teman ya, dari teman. Jadi kebetulan ini teman baik dan dia juga salah satu tim editor saya yang mengedit-edit video saya. Jadi sebelum jadi YouTuber itu kan saya sering dipanggil MC, terus karena memang punya talent bisa nyanyi, terus bisa dance ya. Cuman kayaknya saya lebih cendong dengan nyanyi ya. Tapi karena memang mereka tahu bahwa, oh ini kayaknya bisa MC dan orangnya di humor. Karena saya memang suka humoris ya. Suka sekali menghibur orang. Nah, terus coba-cobalah MC. Nah, terus mulai dari MC itu kan sudah banyak yang, akhirnya followersnya banyak ya. Ya, nggak banyak-banyak banget sih, tapi banyak yang suka. Nah, terus apa dari teman ini langsung ngomong kan, langsung bilang ini. Yaudah Ci, gimana kalau kamu punya YouTube channel aja? Kan lumayan loh, kamu kan udah punya banyak yang suka ya, bukan followers ya. Banyak yang suka ya, jadi coba-coba aja bikin YouTube channel. Nah, sudah. Tapi saya langsung gini, aduh, masalahnya kalau kita bikin YouTube channel itu ribet loh. Harus kita video, belum lagi kita edit, belum lagi segala-segala macam. Jadi dia langsung inisiatif gini, Yaudah gini aja, Kamu bikin video mentah, nanti kirim ke saya, saya yang edit. Jadi kita tuh komunikasi jauh-jauh. Dia posisi di Torong, saya di Jakarta. Jadi kita, kalau saya pas bikin video, dia suka bikin apa, dia kasih ide kan, kamu bikin ini, ini, ini. Yaudah saya bikin videonya. Nanti kirim ke dia, dia yang edit, ya sudah. Mulailah diposting. Tapi kan dibilang, agaknya, ya kalau jauh gitu kan. Nah, ini gimana? Nah, apa melalui hanya kirim-kirim video atau ada lewat email atau gimana gitu? Tadinya memang kita juga memikirkan sampai ke situ ya, ini gimana sih kalau saya jauh, dia jauh, terus kirim video, otomatis kan saya juga harus ada di samping dia, biar saya bisa melihat, oh ini nanti pada saat detect itu, apa yang mau diambil, terus ini back soundnya apa, suara efeknya apa, ya kayak gitu ya. Cuma karena memang kita sering komunikasi-komunikasi, akhirnya semuanya itu bisa, bisa terlaksanakan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau dibilang, youtuber ya, pasti kan banyak orang juga. Nah, ini ceritanya ini, acara kelas inspirasi ini ya, Witan ya, inspirasi ini, menginspirasi anak muda kita pada saat ini, yang mungkin, dia mungkin di saat ini belum punya penghasilan misalnya, dan dia juga punya hobi, aduh saya pingin jadi youtuber, gitu, saya pingin jadi youtuber, caranya gimana sih gitu, atau susah tidak gitu. Kalau menurut Witan sendiri seperti apa? Kalau menurut saya sih gampang-gampang susah ya, karena gini, dari semua aplikasi yang kita main ya, kan banyak ya aplikasi, boleh disebutin ya aplikasinya ya? Boleh. Boleh ya. kayak Facebook, sebenarnya Facebook, Instagram, terus TikTok, YouTube channel, itu semua menghadirkan uang, tergantung dari karakter kita, tergantung dari talent kita apa, kita sukanya apa, kita luangkan ke situ, kita tuangkan semua ke situ, ide-ide kreatif kita apa, bisa kita tuangkan semua ke situ. Contoh kecil, kalau memang YouTube, YouTube channel sendiri kan sudah memang punya AdSense ya, ada Google AdSense, jadi kita dibayar sama YouTube. Nah, sementara kalau Facebook, Instagram itu, memang kita ada penghasilannya, terkecuali kalau kita punya followers banyak, baru, baru kita kadang di-endorse, jadi kita dapat penghasilan itu dari endorse-endorse, ya, biasanya seperti itu ya, sekali endorse dibayar, endorse ya, endorse, jadi, bukan endot-endotan, hai, jadi, sekali kita endorse itu, semua itu ada penghasilan, jadi, sebenarnya, kembali lagi ke kita, pribadi masing-masing, kita mau bikin sesuatu ya, kalau kita punya skill apa, kayak kita punya, kita bisa masak, kita pintar masak, yaudah, kita berbagi, apa, kita berbagi informasi di, aplikasi-aplikasi itu ya, kayak di Facebook, ya kita jualan apa, apa, itu kan menghasilkan juga, bisa menghasilkan duit kan, kayak bikin kue kering, atau apa, terus kita posting, kan banyak peminatnya ya, nah terus, di Instagram juga seperti itu, nah, tapi kalau di Facebook, itu, eh, sorry, di Youtube, itu memang agak sedikit ribet, karena Youtube itu, dia akan memberikan penghasilan ke kita, tapi dengan persyaratan, nah, persyaratan itu yang pertama, minimal harus seribu subscriber, ya, itu persyaratan, seribu subscriber, kalau dulu memang gak ada persyaratan, jadi begitu, viewer-nya yang berkunjung ke vlog kita, banyak, video kita banyak, itu secara otomatis, Youtube akan mempromosi kita, ke produk-produk, yang akan memasang iklan di, Youtube channel kita, nah, tapi sekarang, karena persaingan agak ketat, jadi memang, Youtube sendiri memberikan, peraturan seperti itu, kalau memang mau dibayar sama Youtube, atau kalau memang mau dapat, Google Adsense dari Youtube, minimal harus kita punya, subscriber itu seribu, terus yang kedua, jam tayang kita, minimal 4 ribu jam tayang, jam tayangnya itu apa, satu hari itu kah, atau mungkin dikasih target gitu, mungkin harus, kalian jam tayangnya harus sampai, satu hari sekian, jadi gini, Youtube, itu kelebihannya Youtube tuh disitu, karena kita, dia memudahkan kita, jadi, kayak kita Youtube pemula ya, kalian harus punya seribu subscriber, itu percayaan pertama, nah, kita kan cari satu subscriber aja, itu kan susah, iya kan, belum tentu ada orang, yang mau menonton video kita, mau nonton vlog kita, nah, kembali lagi di kita, gimana caranya, biar bisa, mengundang orang, atau, biar orang itu, melihat video kita tuh, menarik loh, kamu berkunjung loh, di vlog ini nih, bagus, bagus, jadi kita bikin video juga itu, yang benar-benar kualitasnya tuh, bagus, terus yang menginspirasi orang, mengedukasi orang banyak, terus yang berbaur positif, yang bisa menjadikan itu suatu motivasi untuk orang banyak, itu pasti video kita akan ditonton sama banyak orang, nah, karena pada saat pertama Youtube channel mulai-mulai booming, itu kan memang dia hitungnya per viewer ya, jadi berapa viewer yang nonton video kita, itu yang dihitung, terus nanti dipasangin Youtube channel sendiri, dari pihak Youtube akan mempromosikan kita ke produk-produk, nih, kalian berkunjungi nih, di vlognya Aciwitan, nah dia itu viewernya banyak loh, setiap vlog itu bisa ada sampai, seumpama ya, 100 ribu viewer, jadi bisa lah pasang iklan di situ, nah setelah Youtube promosiin kita, dengan produk yang akan masang iklan ke kita, kalau mereka setuju sudah, nanti kita dipasang ya, nanti iklan itu akan dipasang di vlog kita, nah, terus satu lagi, harus 4 ribu jam tayang, 4 ribu jam tayang kita, itu dikasih waktu satu hari, satu bulan, atau untuk satu tahun ya, nah, kehebatan dari Youtube itu, kita diberikan kesempatan untuk, mengatur Youtube channel kita, sebagai semungkinan selama satu tahun, nah gitu, jadi enaknya Youtube itu gitu, jadi kita gak harus, harus kerja rodi, harus cepat-cepat, ayo dong, ayo dong subscribe, subscribe, ayo dong nonton, enggak, jadi Youtube membantu kita, artinya, kalau memang mau video kita, masuk di beranda-berandanya orang, biasanya kalau kita buka Youtube kan, home ya, beranda ya, beranda Youtube kan, iya kan, nah, pada saat kita buka Youtube itu kan, masuknya ke beranda dulu, ke home dulu nih, nah, biasanya kan ada, tampilan-tampilan videonya, contoh kecil kayak, nih kita medan nih, terus informasi Youtube crash, terus ada, nah, kalau memang Youtube kita, juga mau tampil di situ, kita harus minimal, seminggu sekali, kita harus posting video, gak boleh enggak, itu peraturan dari Youtube, seminggu sekali ya, seminggu sekali, itu langsung dari, dari Youtube ya, iya, dari Youtube sendiri, jadi, kita, kita pokoknya, istilahnya itu, kita memang harus benar-benar, fokus, konsisten, dan, komitmen, ya, jadi, setiap minggu, harus ada, video yang harus kita upload, jadi, kalau saya, setiap minggu, jadi per minggu satu video, per minggu satu video, per minggu satu video, jadi, pada saat orang cari nama, kita tuh, gak langsung muncul di, apa, di, percarian, jadi, pas ketik AC saja, langsung muncul AC Witan, karena, apakah anak-anaknya, memang kita rajin upload video kita, walaupun follower kita, subscriber kita tuh, masih, seribu, dua ribu, tetap itu akan muncul, gitu loh, jadi, ada, ada tips-tipsnya juga, ada teknik-tekniknya juga, gimana caranya, biar, video kita bisa masuk, di brandanya orang, contoh kecil kayak, TikTok, kayak TikTok gitu ya, TikTok kan biasa, kalau kita buka TikTok, tiba-tiba ada, video orang mau masuk, nah itu kan namanya, FVAP kan, follow your tag, jadi, gimana caranya, ada cara-caranya juga, gimana caranya, biar kita bisa masuk di, home-nya orang, di brandanya orang, itu semua ada tips-tipsnya, begitu, kalau bicara soal TikTok kan, Witan ini juga dibilang, artis TikTok juga ya, maksudnya, saya juga sering-sering ikuti, apa namanya, TikToknya Witan, terus YouTubenya Witan juga ya, pernah share ke saya juga, gitu ya, begitu banyak, apa ya dibilang ya, banyak konten-konten yang Witan, apa namanya, terbitkan gitu ya, di channel YouTubenya Witan, gitu kan, nah ini, kebetulan nih Witan ya, kita lagi buka jalur nih, buka jalur, di jalur via WA, jadi khusus untuk pendengar yang, pengen dengar, atau pengen bertanya langsung ke Witan, silakan aja melalui via WA, di 0812 48 61 0909, ya sekali lagi di 0812 48 61 0909, dan yang mau bertanya ya, silakan saja, berhubung orangnya ada di sini ya, walaupun kita beda, apa namanya, kita jauh, tapi, yang jelas, inilah, begitu canggihnya ya, begitu canggihnya teknologi, jadi, kita bisa, berkomunikasi lewat Facebook, langsung live gitu ya, saya malah, saya malah, saya malah kaget loh, kalau Facebook tuh udah bisa live kayak begini, kita bisa video call kayak gini loh, saya taunya cuma Instagram aja, tapi nyata Facebook juga bisa, tapi segini loh, si Witan ini kan lebih, lebih fokusnya ke Youtube dan Instagram, iya betul sekali, jadi kalau Facebook mungkin kurang ya, nah Witan, Aci, 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 iya Allah, kenapa ya, kenapa ya saya sering bilang, Witan, karena itu nama kecil, iya, betul, nama sering kita menganggil, iya betul, nama komplek, akong, anak-anak komplek, iya, oke Witan, kalau, ingin kita tahu ya, dasar, atau, awal sekali, Witan, membuat, apa namanya, channel Youtube, awal sekali, nah awalnya itu ya, tadi dari teman ya, teman, apakah sekedar iseng saja, Kak, kalau untuk iseng, sebenarnya sih tidak sih, kita memang langsung, udah terkonsep ya, udah terkonsep sama teman, jadi kita prepare-nya gini, kan beda, ada orang bikin Youtube channel itu kan, yaudah iseng-iseng aja lah, yang penting biar, biar apa, biar punya Youtube channel, biar terkenal, nah tapi kalau saya, memang benar-benar udah terkonsep sama teman, jadi teman bilang, dia ngasih saran kan, kamu kan udah, lumayan lah, udah dikenal banyak orang ya, maksudnya, di daerah seorang kamu terkenal, di daerah Fafak kamu lebih terkenal lagi, kenapa tidak sih, bikin Youtube channel, nah tapi, saya, saya sih gak mau menafik ya, kita bikin Youtube channel itu ya, untuk memang, kita berbagi informasi, kita, bikin sesuatu yang bisa menginspirasikan orang banyak, terus mengedukasi sesuatu, terus yang pasti kita memang butuh, penghasilan dari situ, itu udah pasti ya, karena memang, saya harus, kita memang kerjanya dari nol ya, waktu buat Youtube channel itu, memang bener-bener banyak pengorbanan, banyak perjuangan, suka-duka kita jalani sama-sama, jadi memang sudah terniat, anak-anak muda saya memang terniat ya, sudah terniat, dan memang udah di-preper bahwa, Youtube channel saya itu memang harus bener-bener dikenal banyak orang, dan bisa menghasilkan juga, gitu. Wah, luar biasa ya, nah, kalau bicara soal Youtube ya, tadi sempat di awal-awal, kita sudah, sampaikan juga, Witan ini bukan hanya sekedar Youtuber, tapi Witan ini juga, suka MC, iya, betul, iya, nah, ini bisa cerita sedikit dong, awal mula, sampai pingin jadi, apa namanya, MC, atau gimana, atau hanya sekedar, iseng-iseng aja, atau gimana? oke, kalau yang MC, kalau MC sendiri ini, sebenarnya itu iseng ya, awalnya itu, kita iseng-iseng aja sama teman, jadi, pas ada acara, jadi kebetulan, saat itu ada, ulang tahun, salah satu pengusaha, di Sorong ya, jadi dia minta, kita bikin drama, jadi drama itu, pas drama itu, itu awal dari Sorong ya? iya, awalnya dari situ, bikin drama, tapi itu saya belum MC, itu masih, ikut main drama, tapi dengan pakaian prinses, ala-ala prinses gitu ya, jadi, terus, pas di situ, ada teman yang langsung ngomong gini, Shay, kenapa tidak kamu coba-coba MC, ala-ala dandan gitu, ya, saya langsung, sebenarnya saya belum berani ngambil kayak gitu kan, karena baru pikir, aduh, ini kita dari daerah yang, tau sendiri ya, dengan omongan orang yang bilang, aku tidak mau ngomong itu, cuma, ya, tapi berpikirnya gini, lah, kenapa tidak saya coba, ya, kalau kita coba, ya ini talenta saya disini, kenapa tidak dicoba, kalau memang itu menghasilkan, dan itu masih dalam batas-batas kewajaran, dalam arti, oke lah, saya MC dengan berpenampilan, sebagai wanita, pakai wig, segala macam, tapi kan itu halal, ya kan, saya berpikir halal, saya menjual, saya menjual, skill saya ke orang, saya dibayar loh, jadi, tidak sia-sia, dan lagian pun, saya, yang MC dengan berdanan seperti itu kan, dibayarnya, ya maaf kata ya, maksudnya, dibayarnya kan bukannya, cuman, ya, alhamdulillah, lumayan, ya, nah, jadi, awal pas MC itu, diundang di, pekan baru, yang saya sekarang lagi disini nih, diundang di pekan baru, di salah satu acara, kepolisian, jadi, diundang disitu, yaudah, MC, dan akhirnya, pada saat tampil, pas perform, mereka semua, sangat senang, dan, oh ya, kayaknya bagus, lucu, koca, jadi memang saya, MC nya juga bukan MC yang formal, tidak ya, memang benar-benar, saya masuknya itu, pas di acara hiburan, memang sudah ada MC nih, MC utama sudah ada ya, tapi saya khusus, MC show, jadi di acara hiburan, saya masuk dengan, gandang-gandangnya, seperti itu, terus menghibur, tamu undangan, setelah itu, setelah saya show, sudah saya selesai, jadi saya cuma MC seperti itu ya, nggak yang, mulai dari awal acara, nggak, tidak, jadi khusus acara hiburan. Tadi kan sempat tweetan bilang, kalau, apa, memakai pakaian yang berdandan wanita, ya kan, nah, pada kan zaman sekarang ya, zaman sekarang itu kan, kadang-kadang orang berpikir, apaan sih nih, kenapa sih harus memakai, kayak gini, ya kan, tapi, dari Witan sendiri, karena, seperti tadi Witan bilang bahwa, seperti tadi Witan bilang bahwa, ya dibayar juga gitu kan, apa salahnya gitu kan, nah, dari Witan sendiri, pernah nggak rasa seperti, ada yang ngomong-ngomong dari belakang, atau, eh, kenapa sih kamu harus kayak gini, kenapa kamu harus lagi kayak gini, gitu, seperti itu. kalau mau ngomongin itu, itu banyak ya sebenarnya, keluarga juga, keluarga juga kurang setuju, kenapa sih harus kayak begitu, tapi, lama-lama dikasih penjelasan kan, memang ada keluarga yang suka, ada yang tidak suka, ada yang benar-benar, 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 jadi apa salahnya gitu, Witan, kalau, Ci Witan, aduh, saya kok kenapa ya, selalu bilang Witan, apakah-apakah, karena pengaruh, sudah terbiasa dari, dari dulu, ya, nah, Aci, sebagian Youtuber ini kan, apa ya, dibilang, punya banyak pengikutnya, pasti ya, Witan punya banyak pengikutnya, nah, berapa pengikut baru, yang, apa ya, bisa dapat penghasilan, maksudnya, apakah hanya lewat pengikutnya, atau, harus banyaknya, subscribe, atau, penontonnya, atau gimana gitu, nah, oke, ini yang harus kita jawab, ini penting, ini pertanyaan bagus, nah, jadi, untuk, jadi ini, untuk teman-teman Youtube pemula, sebenarnya, Youtube akan membayar kita, itu, Youtube tidak melihat dari subscriber kita, ya, subscriber atau followers, ya, Youtube, akan membayar kita, kalau dia melihat itu, pada saat ditinggal di video kita, salah satu video kita, itu ada yang, yang trendy, tiba-tiba trendy, walaupun subscriber kita, cuma, 1000, ataupun, 2000, tapi, kalau video kita, yang nonton itu, bisa sampai 1 juta viewer, ataupun yang nonton itu, 75 ribu viewer, itu secara otomatis, langsung, dibayar, terkecuali, terkecuali, kalau dia sudah mencapai, 4 ribu jam tayang, tapi, biasanya, kalau 4 ribu jam tayang, ini sangat membantu, dengan following 75 viewer, 75 ribu viewer, itu sudah, sama artinya, dengan 250 ribu jam tayang, nah, jadi, dibagi lagi, menjadi 4 ribu jam tayang, makanya, Youtube bilang bahwa, kalau memang, dibayar sama Youtube, minimal, harus punya persyaratan, ada 2 persyaratan, harus kita ikuti, yang pertama adalah, punya 1 ribu subscriber, yang kedua adalah, sudah, memiliki 4 ribu jam tayang, gitu, jadi, 4 ribu jam tayang itu, dalam arti, 250 ribu jam tayang, kalau kita kalikan lagi, ya, kira-kira seperti itu, jadi, minimal, yang nonton video kita, itu harus di atas, 50 ribu viewer, jadi, kayak ada salah satu video kita, terus, yang nonton 50 ribu viewer, itu sudah, mencapai, 4 ribu jam tayang, wow, berarti ini, kalau Witan sendiri, sudah menghasilkan, belum nih, lewat YouTuber, kalau saya, oh, belum, belum, karena saya, 4 ribu jam tayang, menang, berarti, mulai sekarang ini, harus kita promosikan, juga ya, kita memang, lagi kejar-kejar, untuk jam tayang, ya, memang agak susah sih, tapi, tidak apa-apa, kita pelan-pelan, pelan-pelan, karena, sesuatu tidak ada yang instan, kita berjuang, benar-benar kita harus, dari bawah, dari nol, lama-lama, pasti akan, menghasilkan, tidak, apa, pepatannya, suka bilang, ada bahasa, hasil tidak, apa, gimana sih, usaha, usaha tidak, usaha tidak, tidak akan, ya, iya, kita, betul sekali, oke, cerita, ini, kebetulan, kita beri dulu ya, kita beri dulu, jangan kemana-mana, tetap stay, live, FB, April, oke, baik, khususnya, untuk, pendengar, ya, yang ingin bergabung, silakan saja, melalui via WA, di 081248610909, dan, ya, dan ini ada, ada pertanyaan ya, ya, bukan pertanyaan sih, tapi kuis ya, untuk pendengar, yang, apa nih, di segmen belajar di RRI, ya, kelas inspirasi edisi, Kamis, 3, oh, 5 Juni, 4, Kamis, 4 Juni, 2020, bagi yang bisa menjawab pertanyaan, akan diberi hadiah, dan hadiahnya dapat diambil di RRI Fakfak, pada hari Jumat besok, tanggal 5 Juni 2020, ya, dan pertanyaannya adalah, siapakah narasumber kita, di kelas inspirasi hari ini, edisi hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, ya, sekali lagi, khusus juga buat yang lagi live, yang lagi melihat live, lewat Facebook, ya, boleh, bisa juga, memberi, apa, menjawab, ya, sekali lagi, kuisnya adalah, siapakah narasumber kita, di kelas inspirasi, untuk hari ini, edisi hari Kamis, tanggal, 4 Juni 2020, ya, kalau yang live, ya, pasti udah lihat mukanya, pasti udah tahu, ya, tapi yang mendengarkan, nama aslinya, ya, nama asli, nama asli, jadi, tidak boleh nama panggilan, ya, tidak boleh nama panggilan, nama kecil, atau nama apa, harus nama asli, siapa dia, ya, siapa dia, dan profesinya apa, ya, jadi, sekali lagi, yang mau dapat hadiah, silahkan aja, menjawab kuisnya, pertanyaannya, gitu ya, oke, Witan, kita break dulu, ya, kita break dulu, kita dengarkan dulu, satu lagu berikut ini, sub indo by broth3rmax